Bagaimana mungkin Celestial Kilin dan yang lainnya mempermalukan murid pribadi Kaisar Pirles? Balai Sucipil tidak akan pernah menyetujuinya. Kaisar Dukun Kuno, apakah kau benar-benar akan melawanku? Wajah tua Celestial Kilin tampak sangat kusut. Dia sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Suge Kintian. Selain Istana Ilahi Utama Tertinggi, Kaisar Agung Surgawi Kilin benar-benar tidak takut pada siapapun sebelumnya. Serang, Kaisar Dukun Kuno meraung. Bagaimana mungkin Kaisar Dukun Kuno membiarkan seseorang mempermalukan kakak laki-lakinya? Bahkan Monster Soul Sovereign tidak akan mengizinkannya, apalagi Celestial Kilin. Apa yang salah dengan benda lama ini? Dia rela melepaskan semua kepura-pura keramahan demi seorang junior. Jika kita benar-benar bertarung, Aulapil Suci akan menderita banyak korban. Seorang tetua menggertakkan giginya. Apakah anak itu benar-benar seorang ahli? Kalau tidak, mengapa orang tua ini begitu marah? Tetua lainnya berkata dengan muram, matanya yang tua menyapu Feng Wuchen. Celestial Kilin juga tidak dapat memahaminya. Dia tidak percaya bahwa seorang junior bisa menjadi semacam ahli. Di usia yang begitu muda, mustahil baginya untuk melampaui Kaisar Dukun Kuno di bidang alkimia. Namun, Kaisar Dukun Kuno telah membuang semua kepura-pura keramahan terhadap junior ini. Namun, mereka tidak dapat melihat bagaimana Feng Wuchen tampak seperti seorang ahli. Dia bahkan bukan seorang alkemis. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan riak jiwa Feng Wuchen. Membunuh, Suge King Tian meraung. Lebih dari selusin Kaisar Agung meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Aura mereka yang melonjak sungguh menakjubkan. Tidak sulit bagi lebih dari selusin Kaisar besar untuk mengepung dan membunuh Kilin Surgawi dan dua Kaisar besar lainnya. Selain itu, Kaisar Dukun Kuno, Nalan Gong, dan dua Kaisar besar lainnya juga hadir. Mereka semua lebih kuat dari Suge King Tian. Di dalam Ola Suci Pil, para alkemis dari berbagai faksi ketakutan setengah mati. Bagaimana cerama berubah menjadi pertempuran antara Kaisar-Kaisar besar. Berhenti, suara Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. Dimengerti, Suge King Tian dan Kaisar Agung lainnya langsung menarik kembali kekuatan dan aura mereka. Ekspresi mereka sangat hormat. Para alkemis dari berbagai faksi dan kelompok Celestial Kilin semuanya tercengang. Apakah ini suatu akting? Mengapa mereka begitu hormat pada junior ini? Sedetik yang lalu, mereka berteriak ingin membunuh, tetapi sekarang mereka begitu hormat. Kekuatan dan aura mengerikan mereka langsung lenyap. Tidak, ini bukan akting. Kaisar Agung Kilin Surgawi dan yang lainnya dapat melihat bahwa mata Suge King Tian dipenuhi dengan rasa hormat. Ini jelas bukan akting. Itulah rasa hormat yang sejati. Dari mana anak ini berasal? Kaisar Kilin Surgawi memandang Feng Wuchen dengan ekspresi serius. Istana Dewa Pil Kuno tidak mengundang mereka, mereka juga tidak mengundang alkemis dari kekuatan manapun. Orang-orang tua ini benar-benar sombong dan angku, tidak apa-apa bagi mereka untuk datang tanpa diundang, tetapi mereka masih berani menghina kakak senior. Kita tidak bisa mengampuni mereka, kata Kaisar Agung Dukun Kuno dengan hormat. Itu benar, Nalan Gong menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Beimang Sin berbicara dengan marah dengan suara rendah, kakak senior, bajingan tua itu, Kaisar Kilin Surgawi, selalu tidak mau menerima kekalahannya dari Kaisar Dukun Kuno, dan dia telah menentang kita selama bertahun-tahun. Kita biasanya menoleransi hal itu karena mempertimbangkan fakta bahwa kita semua adalah alkemis, tetapi mereka benar-benar berani menghina kakak senior hari ini. Kita benar-benar tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kakak senior, apa yang mereka dengar? Keempat alkemis hebat dari Kaisar Agung Dukun Kuno itu telah memanggil junior itu dengan sebutan kakak senior. Apakah saya salah dengar? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Para alkemis dari berbagai golongan tercengang. Mereka menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Kaisar Surgawi Kilin dan yang lainnya tercengang. Ini tidak mungkin nyata, kan? Kaisar Agung Dukun Kuno dan yang lainnya menyapa seorang junior dengan sebutan kakak senior. Para pengikut istana Dewa Pil Kuno juga tercengang. Pakar yang dibicarakan Kaisar Agung Dukun Kuno dan yang lainnya ternyata adalah kakak laki-laki Kaisar Agung Dukun Kuno. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak apa-apa. Apa yang baru saja kau katakan, Kaisar Agung Dukun Kuno? Kau memanggilnya kakak senior. Kaisar Kilin Surgawi bertanya dengan heran. Dia tidak dapat mempercayainya. Kaisar Pirles tidak memiliki murid, dan Kaisar Agung Dukun Kuno hanya seorang murid dalam nama. Bagaimana mungkin dia memiliki seorang kakak laki-laki? Terlebih lagi, Kaisar Pirles telah meninggal selama jutaan tahun. Pemuda di hadapan mereka tidak mungkin adalah muridnya. Tidak seorang pun pernah mengatakan bahwa Kaisar Agung Dukun Kuno memiliki kakak laki-laki selama bertahun-tahun ini. Apa yang sedang terjadi? Benar sekali, dia adalah kakak laki-lakiku. Kaisar Agung Dukun Kuno berkata dengan dingin. Ha ha, seorang lelaki tua tertawa. Kaisar Agung Dukun Kuno, apakah kamu tidak takut orang-orang di alam pangu akan menertawakanmu karena memanggil seorang junior sebagai kakak seniormu? Kaisar Agung Dukun Kuno, kalian semua telah hidup selama jutaan tahun. Apakah kalian tidak malu menyebut seorang junior sebagai kakak senior? Pria tua lainnya mengejek. Anak ini lebih muda dariku, dan kamu memanggilnya kakak laki-lakimu. Kalian benar-benar telah mempermalukan istana dewa Pil Kuno. Kenapa kau tidak memanggilku kakak senior pertama saja? Salah satu murid Kaisar Kilin Surgawi mencibir. Para alkemis dari berbagai faksi juga berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Jelas, mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen adalah kakak laki-laki Kaisar Agung Dukun Kuno. Itu konyol. Kaisar Agung Dukun Kuno hendak meledak marah, tetapi Feng Wuchen muncul di depannya dan menghentikannya. Kakak senior, mereka menghinamu. Kaisar Agung Dukun Kuno menahan amarahnya. Dia tidak menginginkan apapun selain membunuh Kaisar Agung Kilin Surgawi dan yang lainnya dengan tangannya sendiri. Kakak senior, mereka sudah keterlaluan, kata Nalan Gong dengan marah. Matanya yang tua hampir menyemburkan api. Hari ini waktunya pelajaran. Tidak perlu membuang waktu untuk mereka. Mereka tidak akan bersikap sombong lama-lama, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Selain itu, dia juga menyimpan dendam. Kaisar Agung Kilin Surgawi dan yang lainnya telah menghinanya di depan umum. Feng Wuchen tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Jika bukan karena dia harus membimbing murid-murid Istana Dewa Pilkuno dan para alkemis dari berbagai faksi yang hadir, Feng Wuchen pasti akan memberi pelajaran kepada Kaisar Agung Kilin Surgawi dan yang lainnya. Melihat para alkemis dari berbagai golongan, Feng Wuchen melanjutkan, semua alkemis datang ke sini untuk mengikuti pelajaran. Awalnya, ini hanya pelajaran bagi para murid Istana Dewa Pilkuno. Namun, karena begitu banyak alkemis yang datang, siapapun yang bersedia mendengarkan dapat memasuki Aola Utama. Dengan itu, Feng Wuchen memasuki Aola Utama. Huff, anggaplah dirimu beruntung. Kaisar Agung Dukun Kuno itu melotot ke arah Kaisar Agung Kilin Surgawi dan mengikutinya ke Aola Utama. Kau akan segera membayar harganya, teriak Nalan Gong dengan marah. Kaisar Agung Kilin Surgawi, jika kau tahu siapa yang telah kau sakiti, kau akan menyesalinya. Suge Kingtian mencibir dengan sombong. Semua alkemis dan murid Istana Dewa Pilkuno memasuki Aola Utama. Banyak alkemis dari berbagai faksi juga masuk, tetapi ada juga sebagian alkemis yang tidak masuk. Huff, Kaisar Agung ini ingin melihat apa yang bisa dikatakan bocah ini. Kaisar Agung Kilin Surgawi berkata dengan marah dan mengikutinya. Guru, ini tidak terlalu bagus, kan? Seorang murid berkata dengan tergesa-gesa. Dia baru saja mengejek Feng Wuchen dan sekarang dia ingin mengikutinya. Bukankah ini menamparkan wajahnya sendiri? Huff, masuklah dan lihat apa salahnya bicara omong kosong. Kaisar Agung Kilin Surgawi berkata dengan marah. Merasakan bahwa Kaisar Agung Kilin Surgawi dan yang lainnya ingin memasuki Aola Utama, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, siapapun bisa masuk, tetapi tidak semua kucing dan anjing bisa masuk. 3512. Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, semua orang menoleh untuk melihat. Kaisar Kilin Surgawi dan yang lainnya baru saja hendak melangkah memasuki Aola. Mendengar perkataan Feng Wuchen, mereka langsung meledak marah. Feng Wuchen benar-benar berani menghina mereka sebagai kucing dan anjing. Anak nakal yang bau, kamu punya nyali, beraninya kau menghina guruku. Seorang murid menunjuk ke arah Feng Wuchen dan memarahi dengan marah. Ledakan. Huff. Kaisar Dukun Kuno menjadi marah dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Energi yang mengerikan langsung menghantam tubuh murid itu, menyebabkan dia memuntahkan darah dan terbang keluar. Murid itu meninggal di tempat. Kau, Kaisar Kilin Surgawi meledak dengan amarah. Wajah tuanya sangat ganas, tetapi dia tidak berani marah. Ini adalah kuil suci alkimia kuno. Wilayah Kaisar Dukun Kuno. Siapa yang masih mau mencoba? Kaisar Dukun Kuno berkata dengan garang. Niat membunuh yang mengerikan mengunci Kaisar Kilin Surgawi. Dia berkata lagi, jika bukan karena kakak senior yang menghentikanku, kalian beberapa orang tua pasti sudah mati sekarang. Apa yang masih kalian lakukan di sini? Mengapa? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Kaisar Agung ini tidak berani membunuh orang? Siapapun dapat melihat bahwa Kaisar Dukun Kuno hampir mengamuk. Kaisar Kilin Surgawi, kuil suci alkimia kuno tidak menyambutmu. Cepatlah pergi! Teriak Nalan Gong dengan marah. Cepatlah dan pergilah! Kuil suci alkimia kuno tidak menyambutmu. Suge Kingtian berteriak dengan marah. Banyak murid juga berteriak dengan marah. Wajah-wajah tua Kaisar Kilin Surgawi dan yang lainnya memerah tak terkira. Mereka sangat marah tetapi tidak berani marah. Huff! Kaisar Kilin Surgawi mendengus keras dan segera berbalik untuk pergi. Kaisar Kilin Surgawi dan yang lainnya tidak pergi tetapi menunggu di alun-alun. Mereka ingin melihat seberapa hebat Feng Wuchen. Di aula, kuliah dimulai. Semua alkemis, termasuk Kaisar Dukun Kuno, mendengarkan dengan penuh perhatian seperti murid. Pada awalnya, para pengikut kuil suci alkimia kuno dan para alkemis dari berbagai faksi utama hanya memiliki mentalitas mendengarkan. Namun, saat petunjuk Feng Wuchen menjadi semakin mendalam, keterkejutan mulai tampak di wajah mereka, diikuti oleh ketidakpercayaan, dan akhirnya dipenuhi dengan pemujaan. Setelah enam jam penuh, kuliah berakhir. Kemacetan yang telah memerangkapku selama bertahun-tahun telah mengendur, benar-benar mengendur, aku merasa bahwa aku akan segera menerobosnya. Terima kasih atas bimbingan Anda. Terimalah penghormatanku. Terobosan, si tua telah berhasil menerobos ke alam dewa kuno. Astaga, saya tidak percaya. Terima kasih atas bimbingan Anda, Tuan. Yang mulia sungguh luar biasa. Ini telah memecahkan masalah yang telah mengganggu saya selama puluhan ribu tahun. Di dalam aula besar, terlepas dari apakah itu adalah murid-murid aula suci pil kuno atau para alkemis dari berbagai faksi utama, mereka semua sangat bersemangat. Semua orang menundukan kepala dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Bimbingan Feng Wuchen di tempat sebenarnya memungkinkan banyak alkemis untuk menerobos alam mereka. Terutama para alkemis yang telah terjebak pada kebuntuan selama bertahun-tahun, mereka merasa seolah-olah terlahir kembali. Pemahaman baru muncul di lautan dengan kesadaran mereka. Mereka merasa tercerahkan dan diberkati, sehingga mereka bisa memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Baru sekarang mereka menyadari betapa mengerikannya Feng Wuchen di bidang alkemis. Itu adalah alkemis tingkat keempat. Dibandingkan dengan Kaisar Dukun Kuno Agung dan yang lainnya, dia berkali-kali lipat lebih kuat. Setelah cerama berakhir, semua orang meninggalkan Aula Utama. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Kaisar Agung Langit Kilin dan yang lainnya, serta para alkemis yang tidak masuk, semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka semua minum stimulan? Enam jam mengajar cukup untuk membuat mereka begitu bahagia. Guru, apakah mereka gila? Seorang murid bertanya dengan bingung. Kaisar Agung Kilin Langit mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak, alam alkemis mereka semua telah meningkat. Dua dari mereka berhasil mencapai alam dewa kuno bergelar, dan empat dari mereka berhasil mencapai alam dewa kuno. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mereka bisa menerobos dalam waktu enam jam yang singkat? Seorang tetua bertanya dengan bingung. Dia tidak bisa menemukan jawabannya tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Tetuamu benar-benar berhasil menembus alam dewa kuno bergelar. Bagaimana ini mungkin? Penatuali juga berhasil menembus alam dewa kuno bergelar. Ya Tuhan, dia telah terperangkap di alam dewa kuno selama puluhan ribu tahun. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Wilayah alkemis mereka semuanya telah meningkat pesat. Para alkemis yang tidak masuk semuanya tercengang, seperti patung batu. Penatua Huang, sayang sekali Anda tidak masuk. Kalau tidak, Anda mungkin bisa mundur ke alkemis alam dewa kuno bergelar. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat menerima bimbingan dari Tuhan. Tetuamu tersenyum bangga. Tuhan itu hebat sekali. Kau telah kehilangan kesempatan itu, tetapi tidak akan ada kesempatan kedua. Tetuali tersenyum gembira. Para alkemis yang keluar semuanya tersenyum. Para alkemis yang tidak masuk semuanya tercengang. Mereka sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Ada apa dengan barang-barang lamamu? Kenapa kalian tidak pergi? Kaisar Agung Dukun Kuno baru saja keluar dari Aula dan melihat Kaisar Agung Kilin Langit dan yang lainnya masih ada di sana. Cepat dan usir orang-orang tak berguna ini. Teriak leluhur Wu dengan marah. Kaisar Agung Dukun Kuno dan yang lainnya juga telah meningkat. Kaisar Agung Kilin Langit dan yang lainnya terkejut, dan bola mata mereka hampir jatuh. Apa yang sedang terjadi? Apakah bimbingan seorang Junior benar-benar menakutkan? Kaisar Agung Dukun Kuno dan yang lainnya, begitu pula Zuge Qingtian dan para tetua lainnya, Muyun Xi dan Moran, telah meningkatkan tingkat kemampuan alkemis mereka sedemikian pesat. Sungguh mengejutkan. Pada saat ini, hati Kaisar Agung Langit Kilin dipenuhi dengan penyesalan. Siapa sebenarnya Junior itu? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu mengerikan? Setelah beberapa saat, Feng Wu Chen keluar dari Aula. Para alkemis yang mengikutinya membungkuk hormat kepada Feng Wu Chen dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Kaka senior, benda-benda tua itu belum pergi, kata Kaisar Agung Dukun Kuno dengan tergesa-gesa. Biarkan saja mereka, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan bahkan tidak melihat ke arah mereka. Feng Wu Chen tidak peduli pada Kaisar Agung Langit Kilin dan yang lainnya. Melihat Feng Wu Chen keluar, tuluhan alkemis bergegas mendekat. Kami tahu kami salah. Tolong beri kami petunjuk, Tuanku. Tuanku, ini semua salah kami karena tidak mengenali Gunung Tai. Tolong beri kami petunjuk. Tuanku, kami tahu bahwa kami salah. Kami seharusnya tidak mendengarkan Kaisar Agung Kilin Langit dan yang lainnya. Para alkemis yang menyesalinya maju dan berlutut. Bahkan para alkemis alam dewa kuno bergelar yang sangat dihormati harus berlutut di hadapannya. Maafkan saya, semuanya. Saya hanya memberikan petunjuk hari ini karena junior brother saya. Saya tidak akan memberikan petunjuk untuk kedua kalinya. Saya tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Feng Wu Chen menolak mereka dengan bijaksana. Dulu kau meremehkanku. Sekarang, aku sudah tidak sebanding denganmu. Menyesali. Begitu parahnya, ususnya berubah menjadi hijau. Suara mendesing. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih datang dengan cepat. Dia tampak cemas. Apakah aku terlambat? Lelaki tua berjubah putih itu dipenuhi penyesalan dan kekecewaan. Alkemis Kaisar Agung. Feng Wu Chen tercengang. Kakak senior, dia adalah Wakil Master Pavilion Dewa Kuno, Kaisar dan Feng, kata Kaisar Agung Dukun Kuno dengan tergesa-gesa. Salam, Wakil Master Pavilion. Feng Wu Chen segera menangkupkan tinjunya. Jadi, pelindung agung juga ada di sini. Kaisar dan Feng turun dan bertanya dengan cemas. Saudara Dukun Kuno, apakah petunjuknya sudah berakhir? Di mana kakak laki-lakimu, patua terlambat karena beberapa hal. Itulah sebabnya dia terlambat. Penjaga Agung. Semua orang yang hadir menangkap kata-kata dalam kata-kata Kaisar dan Feng. 3513. Mengapa Kaisar Pilwin memanggil Feng Wu Chen sebagai penegak Agung? Mungkinkah penjaga Agung Pavilion Dewa Kuno yang misterius adalah junior di depannya? Itu tidak mungkin salah. Mereka tidak salah dengar, Kaisar Agung dan Feng memang memanggil Feng Wu Chen sebagai pelindung Agung. Tuanku adalah penegak Agung Pavilion Dewa Kuno. Para alkemis dari Aula Suci Pil Kuno dan vaksi lainnya terkejut dan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah penegak hukum Agung Pavilion Dewa Kuno. Kaisar Kilin Surgawi tidak dapat mempercayai matanya. Siapa? Siapa dia? Seorang lelaki tua berseru, menyadari bahwa Feng Wu Chen adalah seseorang yang penting. Kaisar Dukun Kuno memanggilnya kakak senior, dan Kaisar Pilwin memanggilnya penegak Agung. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemuda biasa? Tuanku adalah penegak Agung Pavilion Dewa Kuno. Dia pasti begitu. Saya tidak mungkin salah. Kaisar Pilwin tidak mungkin salah. Pencapaian Tuanku di bidang alkimia tidak terduga. Tidak heran Kaisar Ion menjulukinya penegak hukum Agung. Jabatan Grand Enforcer sama sekali tidak layak untuk Tuanku. Para alkemis dari berbagai vaksi menjadi gempar. Para alkemis yang tidak memasuki Aula Utama bahkan tidak bisa meneteskan air mata. Apa? Grand? Grand Enforcer adalah kakak seniormu. Mata tua Kaisar Pilwin membelala kaget. Kaisar Pilwin menatap Feng Wu Chen selama satu menit penuh, jantungnya berdebar kencang. Dia mendengar dari Kaisar Dukun Kuno bahwa seorang alkemis yang sangat kuat akan memberikan ceramah, dan ceramah itu tidak lebih lemah daripada Kaisar Pirles. Kaisar Pilwin tidak menyangka bahwa alkemis yang kuat ini akan menjadi penegak Agung Pavilion Dewa Kuno. Kaisar Dukun Kuno tersenyum. Benar sekali. Penegak Agung Pavilion Dewa Kuno adalah kakak laki-lakiku. Kau terlambat, kakak Pilwin. Kaisar Pilwin dapat melihat bahwa alam alkemis Kaisar Dukun Kuno telah bangkit lagi. Pada tingkat ini, dia pasti akan berhasil menembus alam Kaisar Agung sepuluh penjuru dalam waktu tiga tahun. Kaisar Pilwin dipenuhi rasa penyesalan, namun kedatangannya tertunda karena urusan lain. Tidak perlu, Wakil Master Pavilion. Selama Anda tidak keberatan, saya bisa memberi Anda petunjuk kapan saja. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Perkataan Feng Wu Chen tidak diragukan lagi ditujukan kepada Kaisar Kilin Surgawi dan para alkemis lainnya yang belum memasuki aula. Jika kalian tidak punya waktu untuk memberikan petunjuk, yang lain bisa melakukannya kapan saja. Terima kasih, Tuanku. Terimalah aku sebagai muridmu. Kaisar Agung dan Feng begitu gembira hingga ia segera berlutut. Meskipun Kaisar Agung dan Feng merupakan Wakil Master Pavilion Dewa Kuno, namun kekuatan dan tingkat alkemisnya jauh lebih lemah dibandingkan Kaisar Agung Dukun Kuno. Feng Wu Chen adalah kakak laki-laki dari Kaisar Agung Dukun Kuno, jadi bagaimana mungkin dia berani menekan Feng Wu Chen? Tindakan Kaisar Besar dan Feng yang berlutut membuat semua orang ketakutan. Dia adalah Wakil Master Pavilion-Pavilion Dewa Kuno. Dia benar-benar berinisiatif untuk berlutut dan mengakuinya sebagai tuannya. Kaisar Agung penyihir kuno dan yang lainnya tidak menduga hal ini, dan mereka semua tercengang. Murid terdaftar, Feng Wu Chen berhenti sejenak, lalu buru-buru membantu Kaisar Agung dan Feng berdiri. Wakil Master Pavilion, Anda tidak bisa melakukan itu. Bagaimana saya bisa menerima Anda sebagai murid saya? Kaisar Agung dan Feng tidak berdiri. Tuanku, aku tidak cukup berbakat untuk menjadi murid Kaisar Peerless saat itu. Ini adalah penyesalan dalam hidupku. Jika Anda tidak menerimaku sebagai murid Anda, aku akan berlutut selamanya. Kaka senior, Kaisar Agung Dukun Kuno dan yang lainnya memandang Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tidak punya pilihan selain tersenyum. Baiklah, aku akan menerimamu sebagai muridku. Wakil Master Pavilion, silakan berdiri. Itu hebat. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Tuan. Kaisar Agung dan Feng begitu gembira hingga ia bersujud berulang kali. Para alkemis yang hadir, termasuk Kaisar Surgawi Kilin dan yang lainnya, semuanya tercengang. Mereka pernah mengejek Feng Wu Chen sebelumnya, tetapi sekarang setelah kultivasi para alkemis meningkat, dan Kaisar Agung dan Feng telah menjadi muridnya di hadapan semua orang, itu merupakan tamparan di wajah mereka. Tidak perlu disebutkan betapa irinya tetuamu dan yang lainnya. Mereka telah melihat betapa mengerikannya Feng Wu Chen. Mereka semua ingin menjadi muridnya, tetapi mereka tahu itu mustahil karena bakat mereka terlalu lemah. Wakil Master Pavilion, murid-muridku banyak, tetapi senioritas mereka jauh lebih rendah darimu. Kau harus berpikir dengan hati-hati. Feng Wu Chen tersenyum. Apa? Banyak murid? Bukankah semua murid Feng Wu Chen merupakan makhluk yang menakutkan? Jangan khawatir, Guru. Aku sudah sangat senang bahwa Anda menerimaku sebagai muridmu. Tentu saja, aku tidak bisa mengacaukan senioritas. Kaisar Agung dan Feng berkata dengan hormat. Wakil Master Pavilion, apakah Anda yakin ingin mengangkat seorang junior sebagai Master Anda? Apakah kamu tidak takut mempermalukan Pavilion Dewa Kuno? Seorang lelaki tua di samping Kaisar Agung Kilin Surgawi berkata dengan suara yang dalam. Apa hubungannya ini denganmu? Kaisar Agung dan Feng berkata dengan dingin. Dia melirik lelaki tua itu, dan lelaki tua itu gemetar ketakutan. Mengapa kalian orang tua tidak kabur saja? Aku tidak akan berdebat denganmu karena menghina kakak seniorku, tetapi dengarkan baik-baik. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian adalah musuh balai suci alkimia kuno. Teriak Kaisar Agung Dukun Kuno dengan marah. Tidak seorang pun dari Pavilion Pil Ilahi diizinkan melangkah ke kota alkimia kuno. Jika tidak, kamu akan dibunuh. Kaisar Agung Dukun Kuno, apakah kau benar-benar ingin bertengkar denganku? Kaisar Agung Surgawi Kilin bertanya dengan suara berat. Ia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Jadi apa? Kamu menghina kakak laki-lakiku, dan itu pelanggaran berat. Hari ini, aku akan membiarkanmu hidup. Enyahlah. Teriak Kaisar Agung Dukun Kuno dengan marah. Menghina tuanku. Wajah Kaisar Agung dan Feng menjadi gelap, dan matanya menjadi galak. Dia berkata dengan dingin, beraninya kau. Mulai hari ini dan seterusnya, semua Dewa Kuno bergelar dari Pavilion Pil Ilahi tidak diperbolehkan mengikuti ujian Pavilion Dewa Kuno. Tanpa ujian Pavilion Dewa Kuno, lupakan saja tentang melangkah ke alam Kaisar Agung. Mendengar perkataan Kaisar Agung dan Feng, raut wajah Kaisar Agung Surgawi Kilin dan yang lainnya berubah. Kaisar Agung dan Feng, kau menyalahgunakan kekuasaanmu. Tahukah kau apa akibatnya jika Kaisar Agung miriat erat tahu tentang ini? Seorang lelaki tua berteriak dengan marah. Jadi apa, kau harus tahu akibatnya jika menghina tuanku? Kata Kaisar Agung dan Feng dengan tegas. Kaisar Agung dan Feng, Anda tidak memiliki keputusan akhir. Pavilion Dewa Kuno telah diwariskan selama puluhan juta tahun. Anda harus memahami aturan Pavilion Dewa Kuno dengan jelas. Anda tidak dapat menyalahgunakan kekuasaan Anda untuk alasan egois Anda sendiri dan melarang siapapun mengikuti ujian Dewa Kuno bergelar. Kaisar Kilin Surgawi berteriak dengan marah. Kaisar Agung Kilin Surgawi, jangan lupa bahwa pelindung Agung Pavilion Dewa Kuno adalah guruku. Siapapun yang ingin mengikuti ujian Dewa Kuno bergelar harus melalui guruku, Kaisar Agung dan Feng mencipir. Kau, Kaisar Agung Kilin Surgawi sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Ketiga tetua itu murka, tetapi mereka tidak berani berbuat apa-apa. Tidak peduli seberapa kuat Pavilion Pil Ilahi, mereka tidak dapat bersaing dengan Pavilion Dewa Kuno. Itu karena mereka sedang mencari kematian. Pavilion Dewa Kuno telah diwariskan selama ribuan tahun, dan kekuatannya sebanding dengan kuil utama tertinggi. Pavilion Pil Ilahi tidak ada apa-apanya. Feng Wuchen adalah pelindung Agung, dan dia bertanggung jawab atas ujian Dewa Kuno bergelar. Selama dia mau, dia punya 10 ribu cara untuk membuat Dewa Kuno bergelar gagal dalam ujian. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengucapkan beberapa patah kata. Kentut tua, kau memaksa kami ke jalan buntu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kaisar Agung Kilin Surgawi sangat marah. Matanya merah, dan niat membunuhnya membumbung tinggi. 3514. Saat leluhur kekuatan jiwa meletus, semua alkemis yang hadir merasakan ketundukan yang kuat. Perasaan tidak mampu mengendalikan diri dan membiarkan jiwa mereka memerintahkan mereka untuk tunduk, membuat mereka merasakan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Pada saat itu, energi jiwa semua pandai besi ditekan sepenuhnya, membuat mereka mustahil untuk melawan. Mereka merasa seolah-olah Dewa telah turun ke atas mereka. Dan Feng Wuchen yang berdiri di depan mereka adalah seorang dewa. Ketakutan yang hebat menyebar ke setiap sel di tubuh mereka. Semua alkemis yang hadir, kecuali kaisar penyihir kuno, ketakutan setengah mati dan kehilangan kendali atas isi perutnya. Itu karena dia adalah leluhur kekuatan jiwa, leluhur semua kekuatan jiwa. Di hadapan leluhur kekuatan jiwa, semua kekuatan jiwa harus berlutut. Jiwa, leluhur kekuatan jiwa, kaisar surgawi kilin dan para alkemis lainnya ketakutan setengah mati. Leluhur kekuatan jiwa kaisar peerless. Kaisar surgawi kilin dan yang lainnya akhirnya mengerti. Mengapa kaisar dukun kuno dan yang lainnya memanggil Feng Wuchen sebagai kakak senior? Mengapa tingkat kultivasi para alkemis meningkat setelah pelajaran mereka? Karena Feng Wuchen adalah murid pribadi kaisar peerless. Di seluruh alam pangu, hanya kaisar tak tertandingi yang memiliki leluhur kekuatan jiwa yang menekan semua kekuatan jiwa. Feng Wuchen tidak memperoleh leluhur kekuatan jiwa karena keberuntungan atau dengan cara merebutnya. Itu tidak mungkin. Hanya murid pribadi kaisar peerless yang berhak diakui oleh leluhur kekuatan jiwa. Feng Wuchen tidak perlu mengakuinya, semua orang bisa menebaknya. Beraninya mereka menghina murid pribadi kaisar peerless. Mereka sedang mencari kematian. Kaisar peerless adalah alkemis pertama sejak terbentuknya alam pangu. Ia adalah leluhur dari banyak alkemis. Status dan prestisenya sangat tinggi. Dia adalah eksistensi yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun. Leluhur kekuatan jiwa kakak senior bahkan lebih kuat dari leluhur kekuatan jiwa guru. Kaisar dukun kuno itu sangat terkejut. Kaisar peerless sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di dunia alkimia. Tetapi Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan. Leluhur kekuatan jiwa yang kejam memaksa Kaisar Kilin Surgawi berlutut. Wajah tuanya pucat dan keringat dingin mengalir deras. Ini adalah pertama kalinya Kaisar Surgawi Kilin merasakan tekanan yang begitu besar. Pukul. Leluhur kekuatan jiwa mengunci Kaisar Kilin Surgawi. Feng Wuchen mendengus dingin, langsung menyebabkan Kaisar Kilin Surgawi batuk darah. Fakta bahwa leluhur kekuatan jiwa dapat dengan mudah melukai Kaisar Kilin Surgawi menunjukkan betapa mengerikan dan tirani leluhur kekuatan jiwa itu. Para tetua dan murid pavilion pil ilahi begitu ketakutan hingga mereka semua berlutut, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Kekuatan jiwa Kaisar Agung ini tidak dapat melawan sama sekali. Kekuatan jiwaku telah sepenuhnya menyerah. Kaisar Agung Kilin Surgawi ketakutan. Dia belum pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah nasibnya telah dikendalikan oleh Feng Wuchen. Melihat kejadian ini, para alkemis dari pasukan besar kembali ketakutan. Itu adalah seorang alkemis alam Kaisar. Jika aku tidak berdebat denganmu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu hebat? Apakah seorang alkemis dari alam Kaisar benar-benar sehebat itu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Leluhur kekuatan jiwa semakin menakutkan. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulut Kaisar Agung Kilin Surgawi. Luka-lukanya semakin parah. Kekuatan jiwa Kaisar Kilin Surgawi tidak melawan sama sekali. Dia adalah leluhur kekuatan jiwa. Apakah kau pikir kau senang mempermalukanku? Feng Wuchen bertanya dengan linglung. Dia menyapukan tatapan dinginnya, menyebabkan para tetua dan murid pavilion pil ilahi menundukan kepala karena takut. Kaisar Kilin Surgawi tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Dia sudah menyadari betapa besar kesalahannya. Junior di depannya bukanlah seseorang yang bisa diprovokasinya. Mengapa kamu tidak berbicara, di mana aura yang mengagumkan dari sebelumnya? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Tatapannya yang ganas seperti iblis yang menatap Kaisar Kilin Surgawi. Tatapan mata yang menakutkan itu menyebabkan jiwa Kaisar Kilin Surgawi bergetar. Pukul. Di bawah serangan leluhur kekuatan jiwa, Kaisar Kilin Surgawi batuk darah sekali lagi. Jiwanya diserang tanpa ampun, dan luka-lukanya memburuk hingga ekstrim. Dia, sangat kejam, melihat Feng Wuchen yang kejam, jantung moran berdebar kencang. Dia menyukai para ahli yang tiran. Feng Wuchen tidak diragukan lagi adalah tipe yang disukainya. Tidak ada alkemis yang berani bersikap sombong di hadapanku, dan tidak ada alkemis yang berani mempermalukanku. Kalian benar-benar berani. Suara tirani Feng Wuchen bergema di seluruh aula suci pil kuno. Suara itu dipenuhi dengan pencegahan. Para tetua dan murid pavilion pil ilahi berlutut di tanah seperti pelayan setia, gemetar ketakutan. Ketakutan di hati mereka tak terlukiskan. Ampuni nyawaku, tuanku. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi, tuanku. Kaisar Kilin Surgawi benar-benar ketakutan saat ia memohon belas kasihan. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa dan pikirannya akan hancur. Kaisar Kilin Surgawi akhirnya merasakan tirani dan teror dari leluhur kekuatan jiwa. Kegelapan dan keputusasaan yang tak berujung. Kaisar Surgawi Kilin tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Tidak sepanjang hidupnya. Tolong ampuni nyawaku, tuanku. Para tetua dan murid pavilion pil ilahi memohon dengan ketakutan. Huff! Anda dapat lolos dari kematian, tetapi Anda tidak dapat lolos dari hukuman. Mulai hari ini, pavilion pil ilahi berada di bawah kendaliku. Mereka yang tidak patuh akan dilenyapkan menjadi abu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kata-katanya yang dingin seakan-akan berada di atas segalanya, memandang rendah mereka. Itulah sikap dewa yang sebenarnya. Setelah leluhur kekuatan jiwa menghilang, Kaisar Kilin Surgawi yang terluka parah pingsan, wajahnya pucat. Semua alkemis yang hadir menghela napas lega. Leluhur kekuatan jiwa terlalu menakutkan. Pada saat ini, semua alkemis memandang Feng Wuchen dengan lebih hormat. Bahkan ada sedikit ketakutan di kedalaman mata mereka. Aku, Kaisar Langit Kilin berkata dengan ketakutan dan segera berlutut. Hah! Mata Feng Wuchen berkilat dingin. Kaisar Kilin Surgawi terkejut dan berkeringat dingin. Dia segera mengubah kata-katanya. Saya bersedia menyerah. Aku bersedia menyerah. Para tetua dan murid pavilion pil ilahi berkata satu demi satu. Kaisar Kilin Surgawi dan yang lainnya sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Mereka mengira bahwa ini adalah junior yang tidak bernama, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia adalah dewa yang menakutkan. Mereka sudah sangat beruntung mampu bertahan hidup dalam kehidupan yang mengerikan seperti itu. Siapa yang berani untuk tidak tunduk? Bisa takluk pada Feng Wuchen merupakan kehormatan bagi semua orang di pavilion pil ilahi. Yang lain bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyerahkan. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Enyahlah, kata Feng Wuchen dengan dingin. Kami tidak akan mengecewakanmu. Kaisar Langit Kilin berkata dengan hormat dan segera pergi bersama para tetua dan murid. Mereka semua takut Feng Wuchen akan berubah pikiran. Feng Wuchen, kau benar-benar hebat. Kau akan menguasai kekuatan dahsyat lainnya. Binatang api mistis yang kacau itu tertawa. Pavilion pil ilahi berada di tingkat surga ke-35. Sudah cukup untuk melihat seberapa kuat kekuatan ini. Jika mereka tidak menghinaku berulang kali, aku tidak akan peduli dengan mereka. Karena mereka memprovokasiku, mereka harus membayar harganya. Mereka datang kepadaku atas kemauan mereka sendiri. Sudah bagus bahwa aku tidak membunuh mereka, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Setelah kejadian ini, semua alkemis diam-diam memutuskan bahwa ketika mereka kembali, mereka pasti akan memberitahu orang-orang mereka untuk tidak memprovokasi Feng Wuchen. Mereka tidak seberuntung pavilion pil ilahi. 3515 Setelah pelajaran hari ini, alam alkemis semua orang telah meningkat pesat. Beberapa dari kalian bahkan berhasil mencapai terobosan. Kembalilah dan rasakan. Aku yakin kalian akan tercerahkan. Feng Wuchen tersenyum tipis saat dia melihat para alkemis. Terima kasih atas bimbinganmu, tuanku. Para alkemis menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan terima kasih dengan hormat. Para alkemis telah memperoleh banyak hal hari ini. Mereka perlu kembali dan merasakannya. Setelah mereka pergi, Suge Kingtian berkata, Tuanku, Balai Suci Alkimia Kuno tidak mengundang mereka. Seharusnya seorang murid yang menyebarkan berita itu. Tidak apa-apa, Feng Wuchen tersenyum tipis. Ini kesempatan bagus untuk membangun reputasi Balai Suci Alkimia Kuno. Kakak senior, aku khawatir mereka akan menyebarkan berita itu, kata Bei Mang Xin dengan cemas. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jangan khawatir, mereka tidak akan menyebarkan berita itu. Mereka tidak punya nyali. Penindasan leluhur kekuatan jiwa sudah cukup untuk membuat mereka takut. Sebarkan beritanya. Itu sama saja dengan mengundang kematian. Beraninya mereka menyinggung seorang alkemis yang menakutkan seperti itu. Mereka sangat ingin menyenangkannya. Bagaimana mereka akan mengkhianati Feng Wuchen? Ayo pergi. Bawa aku ke pavilion alkimia. Aku akan membimbingmu dalam memurnikan pil yang kuat dan mutiara ilahi yang menentang surga, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Mutiara ilahi yang menentang surga. Mu Yun Xi dan Moran tercengang. Mereka tidak tahu apa itu. Itu hebat. Dengan bimbingan kakak senior, kita pasti bisa menyempurnakannya. Kakak senior, silakan lewat sini. Kaisar Dukun Kuno sangat gembira. Penatu Analan dan dua orang lainnya tampak gembira seperti anak-anak. Suge Qing Tian, Mu Yun Xi, dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat betapa bersemangatnya Kaisar Dukun Kuno. Murid-murid Aula Suci Alkimia Kuno juga tercengang. Mereka masih membutuhkan bimbingan Feng Wuchen untuk memurnikan pil. Mereka adalah alkemis setingkat Kaisar Agung. Tuan, pil apakah mutiara ilahi yang menentang surga itu? Kaisar Agung dan Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagipula, dia belum pernah mendengarnya. Kau akan tahu nanti, kata leluhurmu penuh semangat. Di sisi lain, tetuamu mengumpulkan semua orang segera setelah dia kembali ke kuil mendalam. Termasuk kepala kuil. Semua orang bingung. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Tetua Agung tampak serius, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Pasti karena ceramahnya, tetua Agung sudah menjadi alkemis dewa kuno bergelar. Sepertinya tetua Agung punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Tak lama kemudian, semua orang dari Aula Suci yang mendalam berkumpul di Alun-Alun. Para murid yang berada di luar juga kembali satu demi satu. Jumlah mereka ada puluhan ribu. Istana itu sangat sunyi. Semua orang menatap ke arah tetuamu. Pena tua Agung, ada apa? Tanya kepala Aula penasaran dengan ekspresi serius. Ini adalah pertama kalinya tetuamu mengumpulkan semua orang. Jelaslah bahwa masalah ini sangat penting. Pena tuamu menatap semua orang. Kemudian, dia menekuk tangannya dan memadatkan tubuh manusia energi. Itu Feng Wu Chen. Semuanya, perhatikan baik-baik orang ini, kata tetuamu dengan sungguh-sungguh. Tatapan para master Aula, tetua, dan seluruh murid tertuju pada tubuh energi Feng Wu Chen. Kepala Istana mengerutkan kening dan bertanya, Tetua Agung, apakah orang ini telah menyinggungmu? Apakah kau akan memburunya? Begitu kepala balai mengatakan hal ini, tetuamu begitu takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Memburu orang ini. Apakah dia lelah hidup? Tetuamu segera berteriak, ingatlah baik-baik. Jangan memprovokasi orang ini. Jika kamu melihatnya, pergilah atau sapa dia dengan hormat. Jika ada yang menyinggung orang ini, Allah suci yang mendalam tidak akan peduli dengan hidup atau matimu. Apakah kamu mengerti? Begitu tetuamu mengatakan ini, semua orang di Allah ilahi mendalam tercengang. Siapakah orang yang sangat ditakuti oleh tetuamu? Dimengerti, jawab para murid dengan hormat, tetapi mereka sangat bingung. Penatua Agung, siapakah dia? Tanya kepala balai. Ketua balai, orang ini adalah ahli yang mengajar di balai suci alkimia kuno. Dia sangat menakutkan. Dia adalah dewa dari semua alkemis. Kita tidak boleh memprovokasi dia. Pada saat yang sama, dia juga pelindung agung pavilion dewa kuno. Aku tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak, kata tetuamu dengan sungguh-sungguh. Mendesis. Sang kepala istana dan para tetua lainnya semuanya terkesiap ngeri. Dewa semua alkemis. Penjaga Agung pavilion dewa kuno. Siapa yang berani memprovokasi orang yang begitu menakutkan? Orang ini masih sangat muda. Apakah dia benar-benar menakutkan? Tanya kepala balai dengan ngeri. Dia tidak dapat mempercayainya. Tetuamu berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Kilinsurgawi mudah terluka olehnya. Sekarang, seluruh pavilion pil ilahi telah menyerah. Anda belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi Anda tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya dia. Pavilion pil ilahi telah menyerah. Sang kepala balai dan para tetua tercengang. Semua murid juga tercengang. Bukankah ini terlalu menakutkan? Bukan hanya olah ilahi yang mendalam. Setelah para alkemis dari kekuatan besar kembali, mereka juga memperingatkan semua murid bahwa mereka tidak boleh memprovokasi Feng Wuchen. Tidak ada satupun alkemis yang berani membocorkan berita itu. Kuil Tianyun. Sesosok muncul dalam sekejap dan mendarat tepat di alun-alun istana. Itu adalah seorang pria muda. Chu Ao Tian, kemana kamu pergi? Aku sudah menunggumu selama beberapa hari. Jangan bilang kau berkultivasi dalam pengasingan. Pria itu berteriak. Dia langsung pergi ke istana tempat Chu Ao Tian berada. Dia sangat mengenalnya. Jelas bahwa orang ini memiliki hubungan baik dengan Chu Ao Tian dan sering datang ke Kuil Tianyun. Swiss Swiss Swiss. Begitu pria itu melangkah maju, selusin penjaga datang dan menghentikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Pergilah. Aku sedang tidak ingin bermain denganmu hari ini. Berhentilah bercanda. Ada yang ingin ku bicarakan dengan Chu Ao Tian. Pria itu melambaikan tangannya, mengira para penjaga itu sedang bercanda dengannya. Salah satu penjaga berkata dengan tegas, Tuan Mudayang, Anda telah memasuki Kuil Tianyun tanpa izin. Ini sudah merupakan pelanggaran berat. Cepat pergi. Tuan Mudayang, cepatlah pergi. Ini bukan tempat yang bisa Anda datangi. Seorang penjaga lain berbisik dan menatap Tuan Mudayang. Apa maksudmu? Kau berani menghentikanku? Minggirlah. Tuan Mudayang berteriak dengan marah. Dia tidak menyadari ada yang tidak beres. Chu Ao Tian. Kau bajingan. Trik apa yang sedang kamu mainkan sekarang? Tuan Mudayang berteriak dengan marah. Tuan Mudayang, cepatlah pergi. Salah satu penjaga begitu cemas hingga dia hampir menangis. Apa yang salah dengan Tuan Mudayang? Apakah dia tidak melihat tatapan matanya? Apakah dia benar-benar sebodoh itu? Baiklah, aku tidak melihatmu selama beberapa hari, dan kau sudah tumbuh besar. Chu Ao Tian, mereka bukan tandinganku. Jangan main-main. Cepat keluar. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Jangan buang-buang waktuku. Tuan Mudayang berteriak, mengira Chu Ao Tian sedang mempermainkannya. Para penjaga hampir pingsan karena marah. Tuan Mudayang terlalu bodoh, bukan? Jadi, dia adalah Tuan Muda yang dari Heaven Markis Abode. Suara Agains The Skywalker terdengar. Raut wajah selusin penjaga berubah drastis, dan ekspresi mereka langsung berubah penuh hormat. Tuan Muda yang mengerutkan kening dan melihat ke arah aola utama. Suara itu terdengar familiar. Ketika melawan Skywalker keluar, ekspresi Tuan Muda yang berubah. Dia berkata dengan kaget, melawan Skywalker. Kamu, kenapa kamu ada di Kuil Tianyun? Bukankah kamu di penjara? Chu Ao Tian sudah mati. Kau tidak perlu mencarinya. Tapi kau masuk tanpa izin ke Kuil Tianyun. Ini pelanggaran berat, kata Agains The Skywalker dengan dingin. 3516. Apa, Chu Ao Tian sudah meninggal? Ekspresi Tuan Muda yang berubah lagi. Dia tidak dapat mempercayainya. Kalau bukan karena Agains The Heavens, Tuan Muda yang tidak akan mempercayainya. Tapi sekarang, Tuan Muda yang mempercayainya. Karena itu melawan langit. Tuan Muda yang akhirnya menyadari mengapa penjaga itu memintanya pergi. Karena sesuatu telah terjadi pada Kuil Tianyun. Kemunculan Agains The Heavens di Kuil Tianyun menjelaskan segalanya. Jika penjaga itu tidak mengenalnya, mengapa dia begitu baik hati hingga memintanya pergi? Tapi apa yang terjadi? Mengapa tidak ada seorang pun yang tahu? Agains The Heavens seharusnya di penjara. Tidak mungkin baginya untuk muncul di Kuil Tianyun. Apakah kamu membunuh Chu Ao Tian? Tuan Muda yang mengerutkan kening dan bertanya. Agains The Heavens mencibir, tidakkah menurutmu sebaiknya kau memikirkan dirimu sendiri terlebih dahulu? Ekspresi Tuan Muda yang menjadi gelap. Apa yang sebenarnya terjadi? Selain Chu Ao Tian, Chu Yunfei tampaknya juga sudah mati. Aku tidak bisa merasakan auranya, pikir Tuan Muda yang dalam hati. Pada saat ini, para tetua dan petinggi Kuil Tianyun, serta banyak murid, keluar. Tuan Muda yang melihat sekeliling dan mendapati bahwa itu adalah para tetua. Apakah mereka semua tunduk pada Agains The Heavens? Tetua Agung, apa yang terjadi di Kuil Tianyun? Tuan Muda yang bertanya kepada Tetua Agung. Para tetua menggelengkan kepala tak berdaya, tidak berani berbicara. Para murid pun tidak berani berbicara. Kuil Tianyun telah berpindah tangan. Jika mereka tidak setia, nyawa mereka akan terancam. Agains The Heavens mencibir, Tuan Muda yang, jangan buang-buang napasmu. Tuan Muda yang menatap dingin ke arah sang pejalan surga yang menentang. Sang pejalan surga yang menentang, Tuan Muda ini tidak percaya bahwa kau berani menyentuhku. Kau berhasil melarikan diri, itu mengejutkanku. Jika Kuil yang berkuasa tahu tentang ini, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Karena kau mengancamku, aku akan mematahkan anggota tubuhmu terlebih dahulu. Agains The Heavens mencibir, dia sama sekali tidak takut pada Kuil yang mengendalikan itu. Kau, Tuan Muda yang sangat marah. Benar-benar ada seorang penguasa kuno yang telah bergerak. Kakak Li, apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Muda yang panik dan meraung. Retakan, retakan. Ah! Kakak Li tidak menjawab. Dia langsung menyerang dan mematahkan keempat anggota tubuh Tuan Muda yang... Ceritan menyayat hati itu membuat murid-murid Kuil Tianyun ketakutan. Melihatmu masih junior, aku tidak akan membunuhmu. Agains The Sky tertawa dingin, kirim Tuan Muda yang kembali. Jika dia berani masuk ke Kuil Tianyun lagi, aku akan membunuhnya tanpa ampun. Ya, Tuan Istana, beberapa pengawal segera berlari menghampiri. Melawan surga, kau bajingan. Tunggu saja, Istana Markis Surgawi tidak akan pernah memaafkanmu. Tuan Muda yang meraung kesakitan. Agains The Sky tidak lagi menjadi pengendali, dan Heaven Markis Abode tidak takut. Oh, benarkah? Agains The Sky tertawa dingin. Kalau begitu aku akan menunggu. Melawan surga, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu. Raungan marah Tuan Muda yang terdengar satu demi satu. Sungguh lelucon. Pavilion Mingyuan. Di aula, wajah King Lao yang bergelar Dewa Kuno tampak sangat muram. Mereka telah menyelidiki selama berhari-hari. Meskipun mereka tahu keberadaan Feng Wuchen, mereka masih belum dapat menemukan asal-usul Feng Wuchen. Bahkan Kuil Kontrol tidak dapat menemukan apapun. Dewa Kuno bergelar, anak itu paling-paling adalah Dewa Kuno bergelar Cian. Dewa Leimu pasti bisa menghadapi mereka. Masih ada beberapa yang lemah di antara jiwa naga yang bisa kita tangkap sebagai sandera, seorang tetua menyarankan dengan hormat. Penatua Agung benar. Jika dia benar-benar memiliki latar belakang, mengapa dia berada di surga pertama? Penatua kedua mengangguk setuju. Tuan bergelar Dewa Kuno, jangan ragu-ragu. Kita harus membunuh mereka secepatnya. Desak Tetua ketiga. King Lao yang bergelar Dewa Kuno berkata dengan dingin, anak ini tidak sederhana. Jangan meremehkannya. King Lao yang bergelar Dewa Kuno tidak akan pernah melupakan kekuatan pukulan Feng Wuchen yang luar biasa. Hal itu membuatnya sangat waspada. Saudara King Lao, Dewa Kuno ini sudah menyelidikinya. Dari surga ke-20 ke bawah, tidak ada berita tentang anak ini. Dia tidak memiliki latar belakang, sebuah suara berwibawa terdengar. Dengan kata-kata saudara Lei, aku bisa merasa tenang. Dewa Kuno King Lao akhirnya tersenyum. Para tetua juga sangat gembira. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui latar belakang Feng Wuchen, dengan kata-kata Lei Mu, itu sudah cukup bagi mereka untuk melakukannya. Jangan khawatir tentang ini. Demi alasan keamanan, Dewa Kuno ini telah memberitahu dua Dewa Kuno bergelar lainnya. Pasti tidak akan ada masalah, suara Lei Mu terdengar lagi. Bagus sekali. King Lao yang bergelar Dewa Kuno tersenyum dan merasa sangat lega. Pada saat ini, seorang penjaga memasuki Aula Utama dan dengan hormat melaporkan, melapor kepada Dewa Kuno bergelar, Istana Markis Surgawi telah mengirimkan berita bahwa sesuatu telah terjadi pada kuil awan Surgawi. Chu Yunfei dan Chu Ao Tian terbunuh, dan kepala kuil menentang surga. Dia melukai Tuan Muda Yang, dan Istana Markis Surgawi berharap agar Tuan dapat membalaskan dendam mereka. Melawan surga yang melakukannya. King Lao yang bergelar Dewa Kuno menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, jika memang begitu, maka pergilah ke kuil Tianyun terlebih dahulu dan tangkap melawan langit. Dengan dia sebagai sandera, kita akan dapat menangani anak itu tanpa gagal. Berikan perintahnya, segera pergi ke kuil Tianyun dan tangkap Againshaven. Lalu kirimkan berita itu ke kuil kontrol. Kedua faksi kita akan bergabung dan membunuh anak itu. Setelah perintah diberikan, pavilion Mingyuan segera mengirimkan lebih dari sepuluh ahli penguasa kuno, yang dipimpin oleh tiga tetua. Setelah kuil kontrol menerima berita tersebut, mereka juga segera mengirimkan perintah. Banyak ahli bergegas ke kuil Tianyun. Selain itu, pavilion Mingyuan dan faksi lain di bawah kuil kontrol juga pindah. Semua faksi yang terkuat di surga pertama telah pindah. Keributan yang tiba-tiba itu menyebabkan banyak pihak terkejut dan bingung. Apa yang terjadi di surga pertama yang telah damai selama beberapa tahun? Pavilion Mingyuan, kuil kontrol, dan faksi-faksi besar lainnya semuanya telah pindah. Fraksi manakah di surga pertama yang memenuhi syarat untuk membuat mereka pindah bersama? Kuil Tianyun. Agains Deskai dan para tetua merasakan aura kuat datang ke arah mereka. Oh, secepat itu, bibir langit sedikit melengkung. Para tetua tersenyum pahit dan tak berdaya. Mereka tahu bahwa siapapun yang datang ke surga pertama, mereka akan mati. Bahkan jika itu adalah dewa kuno bergelar yang kuat dari kuil utama Paragon, mereka juga akan mati. Suis-suis-suis. Di atas kuil Tianyun, King Lao bergelar dewa kuno, dua dewa kuno lainnya, dan dewa kuno dari kuil kontrol muncul pertama kali. Beberapa tetua dan ahli penguasa kuno tiba satu demi satu. Aura mengerikan menekan kuil Tianyun tanpa ampun. Para pengikut kuil Tianyun gemetar ketakutan. Ni Tian Xing, menyerahlah sekarang. King Lao, dewa kuno bergelar, berteriak dingin. Against Heaven merentangkan tangannya dan tertawa dingin. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Apakah kau tahu apa yang kau bicarakan? Kamu minta kematian. Turunkan dia, teriak kepala kuil dari kuil kontrol. 3517. Sosok Feng Wuchen muncul. Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang juga muncul. Dewa kuno laut dalam dan dewa kuno bulu putih pun turut datang. Saat mereka melihat Feng Wuchen, dewa kuno Qing Lao dan yang lainnya tidak dapat menahan perasaan gemetar di hati mereka. Semua ahli merasa seperti melihat setan. Mereka benar-benar takut pada Feng Wuchen. Dia telah melukai dewa kuno bergelar dengan satu pukulan. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan pemandangan itu selama sisa hidup mereka. Kemunculan Feng Wuchen bahkan menyebabkan orang-orang di kuil Tianyun merasakan ketakutan tak berujung. Pria itu terlalu menakutkan. Dewa kuno Qing Lao menenangkan diri dan berkata dengan dingin, Karena kalian semua ada di sini, aku akan membunuh kalian semua hari ini. Bocah bau, kau tidak akan bisa kabur hari ini. Oh, benarkah begitu? Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk senyum berbahaya. Melihat kehampaan, Feng Wuchen tertawa dingin. Tiga dewa kuno bergelar bersembunyi di kegelapan, tidak perlu bersembunyi. Keluarlah. Leimu dan dua orang lainnya terkejut saat mereka menatap Feng Wuchen dengan tidak percaya. Mereka telah ditemukan. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang mampu mengalahkan Qing Lao, kebukanlah orang yang mudah, suara dingin dan arogan Leimu terdengar. Tiga dewa kuno bergelar muncul dari udara tipis, dan gelombang energi yang melonjak menyapu, menyebabkan semua orang merasa tercekik. Tiga dewa kuno berjudul Cian. Feng Wuchen tersenyum dingin. Apakah kalian bertiga yakin ingin ikut campur? Terlibat, Leimu menyeringai. Nak, dewa kuno ini adalah anggota kuil utama tertinggi. Apakah menurutmu aku ingin terlibat? Kakak Leimu, jangan buang-buang kata dengannya. Singkirkan bocah ini. Dewa kuno Qing Lao berkata dengan muram, tatapannya yang kejam tertuju pada Feng Wuchen. Menjadikan kuil utama tertinggi sebagai musuh sama saja dengan mengundang kematian. Kata seorang dewa kuno bergelar Cian dengan kejam, niat membunuhnya yang dingin menyebar. Serang, Leimu berteriak dengan marah, dan ketiga dewa kuno bergelar Cian menyerang bersama. Anak nakal yang bau, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Dewa kuno Qing Lao mencibir, sangat senang dengan dirinya sendiri. Para tetua kuil Tianyun tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepala tanpa daya. Anda sendirilah yang menyesalinya. Tria ini adalah penjaga agung pavilion dewa kuno. Kekuatan dewa kuno bergelar hijau meledak dan mengguncang seluruh surga tingkat satu. Kekosongan itu retak dan runtuh seolah-olah itu adalah akhir dunia. Banyak sekali pembudidaya yang begitu takut hingga jiwa mereka gemetar. Bergelar dewa kuno sudah pasti merupakan ahli teratas di alam pangu, dan mereka dapat membunuh dewa kuno dengan satu jari. Kau mengalahkan Qing Luo dengan satu pukulan. Jelas kau sangat kuat, biarkan dewa kuno ini menyaksikan kekuatanmu. Teriak Leimu, niat membunuhnya meluap. Kau tidak punya hak untuk meminta sang pelindung agung campur tangan. Sebuah suara dingin terdengar. Penjaga agung, Leimu dan dua dewa kuno bergelar lainnya tercengang dan menghentikan langkah mereka. Siapakah sang pelindung agung? Pelindung agung jiwa naga. Satu-satunya orang yang dapat mereka pikirkan adalah pelindung agung jiwa naga. Tidak punya hak, kata dewa kuno bergelar hijau dengan dingin. Sungguh arogan. Sebagai dewa kuno bergelar hijau, mereka kuat dan memiliki status luar biasa, namun seseorang berani mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hak. Ini merupakan provokasi bagi mereka. Penghinaan yang sangat besar. Pelindung agung jiwa naga yang lemah, kau bukan apa-apa. Dewa kuno Qing Luo mengumpat dengan marah. Kurang ajar, terdengar suara gemuruh. Mewah. Raungan ini menyebabkan Qing Luo memuntahkan darah dan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Pakar macam apa ini? Dengan suara gemuruh, dia telah melukai seorang dewa kuno bergelar. Aura dahsyat tiba-tiba turun dari langit bagaikan tsunami, menyelimuti seluruh langit pertama dalam sekejap. Dewa kuno bergelar putih. Leimu dan dua orang lainnya langsung pucat. Dewa kuno Qing Luo dan yang lainnya juga pucat. Para ahli dari berbagai faksi utama juga pucat. Sembilan puluh detik kemudian. Di langit di atas kuil Tianyun, harimau putih muncul, dan gelombang energi yang lebih ganas meledak, memaksa Leimu dan dua lainnya mundur beberapa ratus meter. Leimu dan dua orang lainnya menatap macan putih dengan ngeri. Harimau putih paviliun dewa kuno bergelar dewa kuno. Mata Leimu dan dua lainnya hampir keluar dari rongganya. Itu sebenarnya adalah dewa kuno bergelar dari paviliun dewa kuno. Kegelisahan dan ketakutan yang mendalam membuncah dalam hati mereka. Para ahli dari paviliun jurang kegelapan dan faksi-faksi besar lainnya benar-benar ketakutan. Putus asa total. Ini benar-benar dewa kuno berjudul putih. Jangankan tiga dewa kuno bergelar hijau, bahkan seratus atau seribu diantaranya tidak akan sebanding dengan dewa kuno bergelar putih. Swiss Swiss Swiss. Huang Futian, Wan Qianhan, dan tujuh belas dewa kuno bergelar putih lainnya muncul satu demi satu. Ketujuh belas dewa kuno bergelar putih. Leimu dan dua orang lainnya benar-benar tercengang. Dewa kuno Qingluo dan yang lainnya juga terperangah. Di hadapan delapan belas dewa kuno bergelar putih, Leimu dan dua orang lainnya tak lebih dari sekadar semut. Salam, Pelindung Agung. Delapan belas dewa kuno bergelar putih itu berlutut dengan hormat. Ledakan. Rudal besar itu meledak di telinga Leimu dan yang lainnya. Mereka semua tercengang, kepala mereka berdengung. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti. Pelindung Agung. Bukan jiwa naga pelindung agung. Itu adalah pelindung agung pavilion dewa kuno. Pelindung agung yang dianugerahkan secara pribadi oleh kaisar segala zaman. Siapakah kaisar segala zaman? Dia adalah ahli yang menakutkan dan dekat dengan kaisar agung segala zaman. Pavilion dewa kuno adalah eksistensi yang bahkan kuil utama tertinggi harus waspadai. Mereka benar-benar telah menyinggung pelindung agung pavilion dewa kuno. King Lao, seorang dewa kuno bergelar, sebenarnya ingin membunuh pelindung agung pavilion dewa kuno. Berani sekali. Tidakkah mereka tahu bahwa pelindung agung pavilion dewa kuno semuanya adalah kaisar agung? Belum lagi sang pelindung agung. Bangun, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Terima kasih, pelindung agung. Ucap ke delapan belas orang itu dengan hormat saat aura yang luar biasa menyebar. Pada saat ini, King Lao dan yang lainnya begitu ketakutan hingga mereka berlutut. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Semua orang dapat merasakan aura kematian menyelimuti mereka. Leimu, apakah kau mencoba membunuh kami? Dewa kuno bergelar berwarna hijau meraung marah. Ia ketakutan sekaligus geram. Leimu bahkan tidak bisa meneteskan air mata. Dia berkata dengan ngeri, aku tidak tahu identitasnya. Kau dari kuil utama tertinggi, tapi kami tidak. Kami tidak mampu menyinggung pavilion dewa kuno. Jika kau ingin mati, matilah di tempat yang jauh. Jangan biarkan kami terbunuh. Dewa kuno bergelar hijau lainnya meraung marah. Kemudian, dia berkata dengan hormat kepada Feng Wuchen, pelindung agung, kami tidak tahu identitasmu. Kami akan pergi sekarang. Kau ingin pergi setelah menyinggung pelindung agung. Suara white tiger yang dingin sudah menjatuhkan hukuman mati pada mereka. Dua dewa kuno bergelar hijau itu putus asa. Mereka tercengang, dan mata mereka dipenuhi keputus asaan. Aku dari kuil utama tertinggi. Kau tidak bisa membunuhku. Leimu juga ketakutan. Meskipun dia berasal dari kuil utama tertinggi, bagaimana mungkin dia tidak takut saat menghadapi delapan belas dewa kuno bergelar putih? Terlebih lagi, ini adalah surga pertama. Kata harimau putih dengan dingin, Memangnya kenapa kalau kamu dari kuil utama tertinggi? Bukankah aku sudah cukup membunuh orang dari kuil utama tertinggi? Pelindung agung, aku sudah menyegel langit pertama. Suara hormat Jiu Suan terdengar saat dia muncul di atas kuil Tianyun. Seorang ahli kaisar agung. Jiu. Kaisar agung Jiu Suan, kedua dewa kuno bergelar hijau itu punya pikiran untuk bunuh diri. Penyesalan tak berujung membuncah dalam hati mereka. Mereka sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. 3518. Langit pertama disegel oleh penghalang. Kaisar agung Jiu Suan telah tiba secara pribadi, bersama dengan harimau putih dan delapan belas dewa kuno bergelar berwarna putih lainnya. Leimu tahu bahwa dia tidak akan mampu bertahan hidup hari ini. Sekalipun dia datang dari kuil utama tertinggi, itu tak ada gunanya. Pavilion dewa kuno sama sekali tidak takut dengan kuil utama tertinggi. Terlebih lagi, Leimu dan yang lainnya telah menyinggung penjaga agung pavilion dewa kuno. Feng Wuchen melirik Jiu Suan dan tersenyum tipis. Bagus sekali. Penjaga agung, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Tanya harimau putih dengan hormat. Bunuh mereka semua, Feng Wuchen berkata dengan tenang seolah itu masalah sepele. Apa, Leimu dan yang lainnya terkejut. Mereka ketakutan setengah mati. Feng Wuchen berkata bahwa dia akan membunuh mereka semua. Semua orang di kuil Tianyun juga terkejut. Pavilion Mingyuan dan kuil pengendali keduanya merupakan kekuatan di bawah kuil utama tertinggi. Feng Wuchen benar-benar ingin membunuh mereka semua. Ini merupakan tamparan bagi wajah kuil utama tertinggi. Penjaga agung, tolong ampuni kami. Pelindung agung, kami tahu kesalahan kami. Kami tidak tahu identitasmu. Kami harap kau bisa memaafkan kami. Penjaga agung, kami tidak bersalah. Kami tidak tahu apa-apa. Kami hanya mengikuti perintah. King Lao dan yang lainnya bersujud dan memohon belas kasihan. Mereka ketakutan dan putus asa. Menyinggung sang pelindung agung adalah kejahatan yang layak dihukum mati. Bunuh mereka, kata White Tiger dingin. Setiap kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Bunuh, teriak Huang Futian. Kedelapan belas dewa kuno bergelar berwarna putih menyerang pada saat yang sama. Sudah berakhir. Itu sudah sepenuhnya berakhir. Mereka semua sekelompok orang gila. Mereka sama sekali tidak menganggap serius kuil utama tertinggi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ah. Kedelapan belas dewa kuno bergelar berwarna putih menyerang. Metode mereka kejam dan tak kenal ampun. Setiap pukulan tak kenal ampun. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Lei Mu dan dua dewa kuno bergelar lainnya meninggal secara tragis. Para ahli pavilion Mingyuan dan kuil pengendali semuanya terbunuh. Para ahli dari pasukan di bawah mereka semuanya terbunuh. Mereka semua terbunuh. Di sisi lain, Liu Qingyang, Jian Chou, dan yang lainnya semuanya mendidih karena kegembiraan. Dewa kuno dari laut dalam, kalian akan bertanggung jawab atas pavilion jurang dalam. Dewa kuno bulu putih, kalian akan bertanggung jawab atas kuil. Kirim orang untuk mengambil alih berbagai faksi utama. Bunuh siapapun yang tidak patuh. Perintah Feng Wuchen. Sesuai perintah Tuan Feng, Dewa kuno laut dalam dan Dewa kuno bulu putih berkata dengan hormat. Mulai hari ini, surga pertama akan dikendalikan oleh Jiwa Naga. Siapapun yang tidak yakin, biarkan dia datang ke Dragon Soul. Perintah langit pertama dikendalikan oleh Jiwa Naga. Siapapun yang melanggar perintah langit pertama akan ditangani secara pribadi oleh Jiwa Naga. Feng Wuchen berkata dengan nada mendominasi, seolah-olah dia berada di atas semua makhluk hidup dan memandang rendah mereka. Penaklukan alam pangu oleh Jiwa Naga telah resmi dimulai. Tak lama kemudian, Dewa kuno laut dalam dan Dewa kuno bulu putih kembali menguasai pavilion laut dalam dan kuil. Ngitian Singh masih menjadi pengendali, dan utusan masih menjadi utusan. Mereka mengendalikan dunia manapun di bawah langit pertama. Pavilion jurang dalam dan faksi-faksi utama di bawah kuil juga diambil alih. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh. Setelah berita itu tersebar, seluruh langit pertama terguncang. Banyak sekali faksi yang menyebarkan berita itu secara gila-gilaan. Orang macam apa yang begitu berani? Mereka berani membuat musuh terhadap kuil utama tertinggi. Siapa yang tidak tahu bahwa Candi utama tertinggi merupakan penguasa alam pangu. Dan mereka berani mengambil alih langit pertama dan mengendalikan tatanan langit pertama. Mereka benar-benar sedang mencari kematian. Namun, faksi-faksi besar seperti pavilion jurang dalam dan kuil sudah diambil alih. Faksi-faksi langit pertama lainnya tidak berani mengatakan apapun. Dari mana jiwa naga ini berasal? Aku belum pernah mendengarnya. Apakah dia benar-benar tidak takut pada kuil utama tertinggi? Kudengar Dewa kuno King Lao dan yang lainnya semuanya terbunuh. Jiwa naga ini sangat kuat, dan metodenya sangat kejam. Mereka yang tidak patuh juga terbunuh. Terlalu menakutkan. Jiwa naga ini jangan diprovokasi. Mereka berani membuat musuh kuil utama tertinggi. Mereka pasti memiliki kekuatan yang mengerikan. Para faksi utama dan banyak sekali pembudidaya tengah berdiskusi. Kesimpulan akhirnya adalah jiwa naga tidak boleh diprovokasi. Karena mereka semua memikirkan aura penghancur sebelumnya. Itu adalah Dewa kuno putih. Selain itu, ada pula Kaisar Agung yang menakutkan. Siapakah yang berani memprovokasi langit pertama? Siapa yang punya nyali? Kecuali mereka tidak ingin hidup. Tidak lama setelah berita itu tersebar, banyak pemimpin faksi surga pertama menyatakan niat baik mereka kepada jiwa naga. Namun, banyak pula pasukan yang menjaga jarak hormat dari mereka karena khawatir akan dibunuh. Jiwa naga. Suamiku, kuil utama tertinggi adalah penguasa alam pangu. Apakah benar-benar tidak apa-apa menyinggung mereka? Ling Xiao Xiao bertanya dengan khawatir. Ling Xiao Xiao tidak tahu kekuatan pavilion Dewa kuno. Tidak peduli seberapa kuatnya, Feng Wuchen hanyalah pelindung agung. Ling Xiao Xiao paling khawatir jika Feng Wuchen menimbulkan masalah, pavilion Dewa kuno akan mengusir Feng Wuchen. Mengapa pavilion Dewa kuno menjadikan kuil utama tertinggi sebagai musuh bagi Feng Wuchen? Jangan khawatir, istriku. Feng Wuchen tersenyum lembut. Kau masih memilikiku, namun sesuatu akan terjadi. Tuanku, seberapa kuat pavilion Dewa kuno? Tanya Jian Chou. Tuanku, apakah pavilion Dewa kuno dapat melawan kuil utama tertinggi? Ye Qingyu terus bertanya. Feng Wuchen tersenyum. Sejujurnya, aku tidak terlalu yakin. Namun, pavilion Dewa kuno sangat kuat. Feng Wuchen tidak pernah takut pada kuil utama tertinggi, tanpa pavilion Dewa kuno. Kuil Alkimia kuno dan pavilion Pil Ilahi adalah dua faksi yang menakutkan. Mereka cukup membuat kuil utama tertinggi waspada. Tuanku, Anda tidak takut. Apa yang kami khawatirkan? Jika kita punya waktu, kita akan berlatih keras. Chu Sitian mengangkat bahu dan tersenyum. Jiwa naga kita juga tidak lemah. Tawa samar Kaisar Ye Jun tiba-tiba terdengar. Kaisar Ye Jun, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat gembira. Kaisar Ye Jun muncul, diikuti oleh Do Hun, Ye Mu, dan yang lainnya. Salam, Tuanku. Kaisar Ye Jun dan yang lainnya membungku hormat. Kaisar Ye Jun, apakah ada berita? Feng Wuchen bertanya. Kaisar Ye Jun tahu apa yang ditanyakan Feng Wuchen. Dia menggelengkan kepalanya. Belum, tidak mudah untuk mencari tahu tentang pagoda reinkarnasi. Beri aku waktu lagi. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan seseorang untuk menyelidikinya. Tidak mudah, tapi tidak perlu terburu-buru. Feng Wuchen mengangguk. Bagaimanapun, pagoda reinkarnasi disegel oleh Demon Soul Supreme. Tuanku, jiwa naga telah merekrut banyak orang. Mereka sudah ada di luar, kata Do Hun dengan hormat. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Feng Wuchen mengangguk. Dia sudah merasakan kehadiran lebih dari seratus ahli. Di luar aula, ada lebih dari seratus ahli di alun-alun. Ada puluhan dewa kuno bergelar, dan sisanya adalah dewa kuno dan penguasa kuno. Salam, tuanku. Melihat Feng Wuchen berjalan keluar, sekitar seratus orang itu berlutut dengan hormat. Berjudul dewa kuno. Dewa kuno. Jian Chou dan yang lainnya terkejut. Saudara Do Hun, apakah Anda merekrut mereka? Ada lusinan dewa kuno bergelar. Yan Hu bertanya dengan kaget. Liu Qingyang dan yang lainnya juga terkejut. Tentu saja, Do Hun tersenyum. Sudah berapa hari? Do Hun telah merekrut begitu banyak ahli. Bangkit, Feng Wuchen menatap kerumunan dan mengangguk puas. Kaisar Ye Jun benar. Jiwa naga kita tidak lemah. Sambil berbicara, Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan puluhan cincin dewa kuno terbang keluar. Cincin dewa kuno putih dan cincin dewa kuno hitam. 3519. Puluhan cincin dewa kuno beterbangan. Bahkan bola mata kaisar Ye Jun hampir jatuh. Ye Mu dan Do Hun bergidik. Tatapan mata mereka yang penuh ketakutan tertuju pada lusinan cincin ibu jari dewa kuno. White Tiger, Huang Fu Tian, dan yang lainnya sangat ketakutan hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuh mereka. Wajah mereka pucat dan ketakutan. Cincin dewa kuno putih dan hitam. Liu Qingyang, Jian Chou, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk berseru. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan begitu banyak cincin dewa kuno. Ini bukan lelucon, kan? Mereka adalah dewa kuno, dewa kuno dari era kuno. Wan Kian Han menatap tercengang ke arah lusinan cincin ibu jari dewa kuno. Dewa kuno bergelar kuno, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut lagi. Jakun si macan putih bergerak naik turun seraya berkata dengan cemas. Lagi pula, pada waktu itu, Master Pavilion Dewa Kuno secara pribadi mengujiku untuk menjadi dewa kuno. Di uji secara pribadi oleh Master Pavilion lama Pavilion Dewa Kuno. Seberapa mengerikan itu? Dewa kuno bergelar hitam kuno. Aku khawatir mereka sudah menjadi Kaisar Agung. Seru Kaisar Yejun. Kaisar Yejun adalah dewa kuno bergelar hitam. Dia telah menjadi Kaisar Agung kuno. Kaisar Agung. Semua orang tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Di antara lusinan cincin jempol dewa kuno, ada 22 cincin jempol dewa kuno berwarna hitam dan 13 berwarna putih. Berapa banyak dari 22 cincin dewa kuno hitam yang akan menjadi Kaisar Agung? Betapa mengerikannya jika mereka semua menjadi Kaisar Agung? Bahkan pavilion dewa kuno tidak dapat menghasilkan begitu banyak Kaisar Agung. Ada alasan mengapa Feng Wuchen tidak peduli dengan 38 Kaisar Agung Pavilion Dewa Kuno. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan menyuntikannya ke 35 cincin dewa kuno. Pada saat yang sama, dia menyampaikan beberapa informasi tentang Kaisar Jiwa Pedang. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap, cincin dewa kuno memancarkan berbagai macam cahaya yang menyelaukan. Pada saat yang sama, mereka memancarkan aura kuno yang sangat menakutkan. Hanya auranya saja sudah cukup untuk mengguncang Istana Jiwa Naga. Itu memang cincin dewa kuno. Dia benar-benar dewa kuno bergelar. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya membelalakan mata mereka. Tidak lama kemudian, gelombang ki yang mengerikan dan ganas menyapu dengan ganas. Pada saat ini, White Tiger dan yang lainnya menahan napas. Dohun dan Naid menahan napas dan menatap cincin dewa kuno yang bersinar tanpa berkedip. Desir. Sosok pertama muncul. Itu adalah Kaisar Kuno yang agung. Sosok kedua muncul. Itu adalah Kaisar Kuno yang agung. Yang ketiga. Kesembilan. Delapan belas dari mereka. Dua puluh dua sosok muncul. Semuanya adalah Kaisar Agung kuno. Dua puluh dua Kaisar Agung kuno. Gelombang udara yang mengerikan bergulung-gulung, dan semua orang bisa merasakan aura yang menyengat dan membakar. Macan putih, Dohun, dan yang lainnya semuanya tercengang. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tercengang. Mereka seperti patung batu. Pada saat itu, mereka hanya merasakan seperti dibombardir tanpa pandang bulu, dan kepala mereka berdengung. Bahkan Kaisar Ye Jun pun terguncang sampai ke inti. Banyak dari dua puluh dua Kaisar kuno yang lebih kuat dari Kaisar Ye Jun. Lagipula, Kaisar Ye Jun mengenal cukup banyak orang. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Pavilion Dewa Kuno pasti tidak bisa menghasilkan dua puluh dua Kaisar kuno agung. Bahkan kuil utama tertinggi mungkin tidak mampu melakukan hal itu. Namun, ini bukanlah akhir. Para ahli yang muncul di tiga belas cincin Dewa Kuno berwarna putih semuanya adalah Dewa Kuno bergelar hitam. Benar saja, mereka semua berwarna hitam dan bergelar Dewa Kuno. Bahkan ada beberapa yang telah mencapai puncak dan setengah langkah lagi dari alam Kaisar Agung. Tiga puluh lima ahli itu menakutkan. Siapakah tiga puluh delapan ahli pavilion Dewa Kuno? Kalau Feng Wuchen tidak menginginkannya, berarti dia tidak menginginkannya. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya mati rasa karena terkejut. Suasana hening di Istana Jiwa Naga. Semua orang menatap kosong ke arah tiga puluh lima ahli yang menakutkan itu. Setelah tidur selama bertahun-tahun, sekarang saatnya untuk bangun. Feng Wuchen tersenyum tipis saat dia mengamati tiga puluh lima ahli itu. Tiga puluh lima ahli juga menilai Feng Wuchen. Jelas saja mereka semua tahu bahwa Feng Wuchen lah yang memanggil mereka. Kami akan mematuhi perintah Anda, Tuanku. Ketiga puluh lima ahli itu tiba-tiba berlutut dengan satu kaki pada saat yang sama, ekspresi mereka sangat hormat. Senior, kalian tidak perlu bersikap sopan. Silakan berdiri. Feng Wuchen tersenyum senang. Adegan yang tiba-tiba itu membuat para anggota Dragon Soul ketakutan. Mereka semua menjadi semakin bingung. Tiga puluh lima ahli semuanya berlutut di hadapan Feng Wuchen. Mereka bahkan memanggil Feng Wuchen dengan sebutan, Tuanku. Bukankah itu berarti mereka sudah menjadi anggota Jiwanaga? Jika memang begitu, maka kekuatan Jiwanaga sungguh tidak lemah. Dua puluh dua kaisar kuno agung, termasuk kaisar agung Ye Jun, ada dua puluh tiga dari mereka. Bagaimana itu tidak lemah? Mereka benar-benar dapat menghancurkan sepuluh kuil suci gudi. Kaisar Agung Ao Feng. Kaisar Agung Ling Tian. Kaisar Agung Tianmen. Kaisar Agung Salju Ilahi. Petik dua titik 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 petik dua. Kaisar besar Ye Jun berteriak satu persatu, wajahnya penuh keterkejutan. Raja Iblis Darah. Ketika mereka melihat kaisar agung Ye Jun, banyak kaisar kuno agung yang terkejut dan heran. 35 ahli itu diselamatkan oleh kaisar jiwa pedang atau diajari oleh kaisar jiwa pedang. Mereka semua tahu tentang keberadaan Raja Iblis Darah. Kaisar Agung Ye Jun adalah murid tertua kaisar agung jiwa pedang. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Hanya saja kaisar agung Ye Jun tidak mengenal semuanya. Kamu masih hidup. Itu hebat. Hebat sekali. Kaisar Agung Ye Jun begitu gembira hingga matanya berkaca-kaca. Mereka tidak pernah bertemu selama jutaan tahun. Tidak ada yang bisa memahami kegembiraan seperti itu. Sekarang jiwa naga memiliki 23 kaisar kuno agung, 18 dewa kuno berwarna hitam, dan 39 dewa kuno berwarna putih. Kekuatannya jelas tidak kalah dengan kekuatan super alam pangu. Feng Wu Chen berkata dengan anggun. Aura yang sangat mendominasi menyebar. Ini tidak termasuk dewa kuno berwarna emas dan dewa kuno lainnya. Selain kuil pil suci dan pavilion pil ilahi kuno, kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. 23 kaisar agung telah menganugerahkan gelar dewa perang jiwa naga. 18 dewa kuno berwarna hitam telah menganugerahkan gelar dewa perang jiwa ilahi. 39 dewa kuno berwarna putih telah menganugerahkan gelar dewa perang jiwa ilahi. Feng Wu Chen secara pribadi menganugerahkan gelar dewa perang jiwa ilahi. Baik, kaisar agung. Kaisar agung Ye Jun dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Feng Wu Chen menganggup puas dan berkata dengan serius, Dewa perang jiwa naga, pergilah ke berbagai surga di alam pangu dan kumpulkan informasi tentang kekuatan super secara diam-diam. Laporkan kepadaku kapan saja. Dewa perang jiwa ilahi dan dewa perang jiwa ilahi, tetaplah berada di jiwa naga dan sembunyikan oramu. Aku akan membantumu menerobos ke alam kaisar agung sesegera mungkin. Aku ingin berjuang dari surga pertama ke surga ke-36, menghancurkan istana ilahi tertinggi, dan mengambil alih ketertiban dunia. Kata-katanya yang mendominasi dan arogan membuat darah semua orang mendidih. Baik, kaisar agung. Kaisar agung Ye Jun dan yang lainnya menjawab dengan hormat lagi. Mereka semua merasakan gelombang kegembiraan. Dewa perang jiwa naga segera menghilang dan pergi ke berbagai surga di alam pangu. Suamiku benar-benar akan berjuang keras untuk mencapai surga ke-36. Dia akan menjadi musuh istana ilahi tertinggi. Dia benar-benar ingin menghancurkan istana ilahi tertinggi. Hati Ling Xiao Xiao bergejolak. Kekuatan jiwa naga saat ini begitu mengerikan. Mengapa ia takut pada istana dewa tertinggi? Tidak perlu sama sekali. 3520 Di Istana Saudara Feng, surga tingkat pertama sudah berada di bawah kendali kita. Apakah kita akan berjuang untuk mencapai surga tingkat kedua? Tanya Liu Qingyang dengan penuh semangat. Jiwa naga telah menganugerahkan tiga dewa perang dengan kekuatan yang mengerikan. Liu Qingyang dan yang lainnya tidak sabar untuk berjuang maju. Karena surga tingkat pertama berada di bawah kendali mereka, maka surga tingkat kedua, surga tingkat ketiga, surga tingkat keempat. Hingga ke surga tingkat ke-36. Jiwa naga memiliki 23 kaisar kuno agung dan begitu banyak dewa kuno bergelar yang kuat. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk berjuang naik ke tingkat surga ke-36. Suamiku, kita baru saja naik belum lama ini. Bukankah terlalu cepat untuk berjuang menuju surga tingkat kedua? Istana Ilahi Utama Tertinggi pasti sangat kuat untuk dapat menguasai alam pangu. Ling Xiao Xiao merasa khawatir. Dia khawatir Feng Wuchen akan meremehkan musuh karena Kaisar Ye Jun dan yang lainnya. Ketua Aliansi, aku juga khawatir. Istana Dewa Utama Tertinggi pasti punya alasan untuk bisa menjadi penguasa alam pangu dan menekan pavilion dewa kuno. Lan Yue juga khawatir. Kakak Feng, kakak Xiao Xiao, dan kakak Lan Yue benar. Miao King Ching mengangguk. Aku tahu kamu khawatir. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Berkultivasi dalam pengasingan. Zhang kecil dan yang lainnya akan naik pangkat dalam sebulan. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya merasa lega setelah mendengar kata-kata Feng Wuchen. Bagaimanapun, Feng Wuchen yang mereka kenal tidak akan pernah meremehkan musuhnya. Dia tidak akan melakukan apapun yang tidak dia yakini. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, semakin banyak orang bangkit dari dunia abadi kuno. Zhang Junlan, Kaisar Merah, Luan Shen, Ye Jianying, Long Xiao Yang, dan yang lainnya naik satu demi satu. Santong, Long Qianyei, Gu Yuan, Peri Yuyan, King Xuan, dan Suanyuan Moze semuanya juga naik. Macan tutul liar, pemimpin klan Qiyuniu, dan yang lainnya juga naik. Mereka percaya bahwa dalam waktu setengah bulan lagi, para prajurit dunia abadi kuno juga akan naik. Sekarang, Istana Jiwa Naga telah menjadi hidup. Hanya dalam waktu setengah bulan, dengan bantuan mutiara ilahi yang menentang surga dan kolam seriburo, kultivasi setiap orang dapat dikatakan telah maju pesat. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao telah berhasil menembus alam jenderal kuno pertengahan. Zhang Junlan dan yang lainnya, yang naik kemudian, juga telah mencapai alam kuno akhir. Setelah setengah bulan bergaul dengan Liu Qingyang, Di bawah bimbingan Qiyu Tian, pemahamannya tentang domain prinsip pedang semakin dalam. Meskipun kultivasinya tidak meningkat sedikitpun, pemahamannya terhadap jalan pedang telah meningkatkan keterampilan bertarungnya secara signifikan. Kaka Qiyu Tian, bagaimana kabarnya? Bagaimana kita bisa berkembang dalam setengah bulan terakhir? Tanya White Tiger dengan penuh semangat. Dia sudah bisa merasakan bahwa jurus pedangnya jauh lebih kuat daripada setengah bulan yang lalu. Kaka Qiyu Tian, bagaimana denganku? Setelah setengah bulan berkultivasi dengan keras, aku merasa alam prinsip pedangku telah meningkat. Liefeng bertanya dengan cemas. Mendesah, Qiyu Tian menggelengkan kepalanya karena kecewa dan berkata, Masih ada waktu setengah bulan. Jika Tuhan belum puas saat itu, kalian bisa melakukan apa saja yang kalian inginkan. Kekecewaan Qiyu Tian telah menjelaskan segalanya. Kemajuan mereka terlalu lambat dan pemahaman mereka tentang jalan pedang terlalu buruk. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis. Semua orang yang diajari oleh Tuhan sangatlah kuat. Para yang mulia jiwa naga kami semua berada di atasmu dalam hal jalan pedang. Berlatihlah dengan giat dan jangan mempermalukan Tuhan, kata Qiyu Tian sambil berbalik untuk berkultivasi di atas batu di samping. White Tiger dan Liefeng sangat terpengaruh. Namun, mereka tidak marah karena kata-kata Qiyu Tian. Bagaimanapun, Qiyu Tian mengatakan kebenaran. Baik Liu Qingyang, Zhang Junlan dan yang lainnya yang naik pangkat kemudian, termasuk Yang Mei Er dan Muhong Lian, jalan pedang mereka berada di atas mereka. Hanya saja, kultivasinya tidak sebaik milik mereka. Kita semua sampah. Kita semua sampah. Semakin banyak sampah kita, semakin keras pula kita harus berlatih. Jika kamu tidak ingin menjadi sampah, kamu harus berlatih keras. Kamu tidak bisa mempermalukan Tuhan. Puluhan orang berteriak keras seolah-olah itu adalah slogan. Bahkan Istana Jiwa Naga pun mendengarnya. Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao tercengang. Bagaimana mereka bisa meneriakan slogan seperti itu? Liu Qingyang, Qiyu Tian dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa keras. Sepasang mata aneh menatap Liu Qingyang dan yang lainnya. Miao Qingqing melotot tajam, membuat Liu Qingyang begitu ketakutan hingga ia langsung menutup mulutnya dan berkeringat dingin. Qiyu Tian yang sedang berkultivasi, tanpa keheranan di wajahnya, seolah-olah ia sedang menatap orang idiot. Macan putih, Lie Feng, siapa yang mengajarimu hal itu? Qiyu Tian bertanya dengan bingung. Liu Qingyang, puluhan orang menjawab serempak. Melihat ekspresi bingung Qiyu Tian, puluhan orang menampakkan ekspresi malu. Hah. Qiyu Tian hampir memuntahkan seteguk darah. Tidak heran Liu Qingyang dan Jian Chou sering datang dalam setengah bulan ini. Ternyata mereka sedang mengajari mereka meneriakan slogan seperti itu. Dalam perkataan Liu Qingyang, ini untuk memotivasi mereka agar bekerja lebih keras dan berkultivasi lebih giat. Feng Wu Chen tidak suka sampah. Lupakan Liu Qingyang, bahkan panglima tertinggi pun terlibat. Liu Qingyang adalah tumor ganas. Selama dia ada di sekitar, tidak peduli siapa orangnya, kemungkinan besar mereka akan menjadi gila setelah sekian lama. He he, kakak Feng, aku hanya menyemangati mereka untuk berkultivasi. Liu Qingyang terkekeh. Diam. Miao Qingqing melotot tajam, lalu mengulurkan tangannya ke pinggang Liu Qingyang dan memutarnya. Wajah Liu Qingyang langsung berubah menjadi hijau dan berkerut, tetapi dia tidak berani berteriak. Dia tampak seperti sedang menahan kotoran. Qingqing, Chu Sitian dan kakak Jian Chou juga terlibat. Liu Qingyang menahan rasa sakit dan berkata, dia sudah bisa merasakan sepotong daging jatuh. Wajah Jian Chou dan yang lainnya berubah drastis. Tuan, ini ide Liu Qingyang. Ning Tian Cheng mengkhianati tanpa ragu-ragu. Itu benar, itu ide Liu Qingyang. Chu Sitian berdiri. Liu Qingyang sangat marah, tetapi Miao Qingqing ada di sana, jadi dia tidak berani melakukan apapun. Dia hanya bisa menahannya. Melihat tatapan mata Liu Qingyang yang penuh kebencian, Zhang Junlan dan Kaisar Merah tidak dapat menahan tawa. Surga kedua. Dalam vaksi yang besar. Jiwa naga. Di kursi utama, pria berjubah abu-abu itu mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, apa latar belakang jiwa naga ini? Beraninya mereka datang ke surga kedua. Saya telah menyelidiki jiwa naga, tetapi tidak seorang pun di surga pertama tahu apa latar belakang jiwa naga itu. Kekuatan jiwa naga tidak kuat. Mereka adalah sekelompok kultifator alam ekstrim kuno dan alam umum kuno, bawahan itu melaporkan dengan hormat. Alam ekstrim kuno dan alam umum kuno. Semua orang di aula tercengang. Sejak kapan sampah-sampah ini menganggap diri mereka begitu tinggi? Sampah macam ini bisa menembus penghalang surga kedua. Berhenti bercanda, oke. Haha, lelaki yang duduk di kursi utama tertawa keras, penuh penghinaan. Berita itu sudah tersebar di surga kedua, dan sudah membuat marah banyak vaksi besar. Aku khawatir tidak lama lagi jiwa naga akan menginjakan kaki di surga kedua kita. Mungkin jiwa naga punya kekuatan tersembunyi, kata bawahan itu dengan hormat. Lelaki berjubah abu-abu itu menyipitkan matanya dan mencibir dengan nada menghina, haf. Kalau begitu, biarkan mereka datang. Biarkan jiwa naga membuka mata anjingnya dan melihat kekuatan surga kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!